Kalian lakukan ini, pasti tenang BI melakukan kampanye yuk nabung saham sejak 12 November 2015 Tujuan BI sendiri adalah merubah mindset masyarakat Indonesia Kalau beli saham itu nggak harus langsung dengan dana yang besar Ini sejalan dengan aturan BI di 6 Januari 2014 Yang menurunkan satu lotnya menjadi 100 lembar Aslinya di pasar modal kalian bisa memilih Mau jadi seorang investor atau menjadi trader Trader pun kalian juga bisa memilih Mau jadi seorang scalper atau swing trader Begitu pula saat menjadi investor Mau memakai metode value investing atau nabung rutin Video kali ini saya akan share saham apa yang cocok digunakan untuk nabung rutin Dan spesifik lebih ke jika penghasilan kita UMR Sesuai di judul, semisal penghasilan saya adalah UMR Mikudus Rp 2.439.813 Yaudah kita bulatkan menjadi Rp 2.400.000 saja Biar nggak bingung gitu Apakah yang cocok saham yang akan saya beli setiap bulannya Dengan asumsi gaji saya Rp 2.400.000 dan kondisi saya masih lajam Kita breakdown dulu pengeluaran per bulannya saya Asumsi sehari makan Rp 30.000 Ya kita kali 30 kali Jadi untuk pengeluaran makan Rp 900.000 Asumsi kedua adalah biaya transport Saya menggunakan pertalet 1 liter Yaitu Rp 10.000 Ya asumsi 30 kali Jadi pengeluaran untuk transportasi adalah Rp 300.000 Selanjutnya kita asumsikan untuk pengeluaran merawat diri Hangout, ngopi atau ya semacamnya lah ya Kita asumsikan Rp 300.000 pula Lalu ada biaya internet Kita alokasikan Rp 100.000 tiap bulannya Dan tidak lupa pula kita alokasikan biaya lain-lain Biaya lain-lain ini tujuannya apa sih tujuannya Jikalau kita ada yang namanya kejadian obat bocor Atau ada kondangan setiap bulannya Nah kita asumsikan atau alokasikan Rp 250.000 setiap bulannya Jadi dari semua pengeluaran tadi kita total menjadi Rp 1.850.000 Dengan pendapatan tadi dan pengeluaran tadi Maka sisa Rp 550.000 Sebagai catatan masih banyak asumsi-asumsi yang tidak masuk disini Seperti membantu orang tua Pengeluaran listrik Atau semacam penggunakan asuransi BPCH dan lain-lain Jadi asumsi terburuk adalah pengeluaran tiap bulannya Rp 2.000.000 sampai Rp 2.200.000 Dengan pengeluaran sebesar itu maka tersisa gaji saya tadi adalah sekitar Rp 200.000.000 sampai Rp 400.000.000 Sampai poin ini kalian bisa adjust sendiri berdasarkan pendapatan dan pengeluaran masing-masing Nambung rutin saham aslinya ada dua pilihan Yang pertama langsung dialokasikan saat gajian Atau nomor dua Sisa dari uang pengeluaran tadi baru dibelikan di akhir Semuanya pasti ada plus minusnya Kalau tujuan kita sama dengan BI tadi yaitu merubah mindset dan menaikkan habit kita untuk menambung rutin Yang saya pilih adalah nambung rutin langsung di awal bulan atau pilihan yang pertama Selanjutnya langsung kita pilih sahamnya Akan tetapi di bursa efek sendiri ada ratusan perusahaan yang sudah listing Jadi kalian pasti kebingungan Ada beberapa filter yang saya gunakan supaya kita langsung bisa memilih saham apa yang bisa ditabung Filter yang pertama adalah saya memilih dari indeks LQ45 atau IDX High Dividend 20 Kenapa? Karena saya butuh saham yang liquid atau yang membagikan dividen besar Filter yang selanjutnya adalah langsung kita pilih saham dengan budget 200-400 ribu Filter selanjutnya adalah saya skip untuk sektor yang bergerak di mining Kenapa? Karena mining termasuk sektor yang siklikal atau musiman Sedangkan time frame kita untuk jangka panjang 5-10 tahun ke depannya Yang keempat saya skip perusahaan dalam 3 tahun terakhir yang mengalami kerugian meskipun per kuartalnya Kenapa? Dalam 3 tahun kebelakang ini terjadi sempat yang namanya pandemi Dan saya langsung filter perusahaan-perusahaan yang bisa sustain atau survive di kalah pandemi tersebut Filter selanjutnya adalah saya skip untuk perusahaan dalam 3 tahun terakhir yang tidak bagi dividen Kenapa? Selain melihat bisnisnya yang oke, saya pun juga melihat keuangan dari perusahaan Jika saat pandemi saja mereka profit dan bisa membagikan, berarti keuangan mereka sangatlah bagus Filter terakhir adalah perusahaan yang memiliki dividen yield di atas 3,92% dalam 3 tahun terakhir Kenapa 3,92%? Karena itu rata-rata suku bunga acuan BI sejak tahun 2020-2022 Setelah memfilter tadi, terpilihlah 5 saham yang cocok digunakan untuk menambung rutin setiap bulannya Ada Bank Jabar, Bank Jatim, Bank Niaga, HM Sampurna, dan Sido Muncul Itu tadi 5 saham yang cocok digunakan untuk menambung rutin setiap bulannya Dan itu menurut saya dan masih banyak minusnya Seperti Bank Jatim, Bank Niaga, Bank Jabar, HM Sampurna Itu minusnya adalah mereka tidak masuk dalam indeks syariah Sedangkan Sido Muncul memiliki dividen payout ratio yang sangatlah besar Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan ini tidak melakukan ekspansi? Lantas membagikan labanya terlalu besar banget Jadi, menurut kalian perusahaan mana yang cocok digunakan untuk menambung rutin? Tulis di kolom komentar